Ini adalah rumah Margajong, satu dari lima rumah tua yang ada di kota Paraan yang boleh dikunjungi oleh umum sekalipun secara terbatas dan harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Dan lasimnya seperti rumah-rumah pecinan lain di Paraan, maka dari jalanan hanya terlihat seperti dinding panjang dan satu pintu pecin. Namun ketika kita memasuki pintu tersebut, di dalamnya kita melihat pekarangan yang luas, inilah ciri khas rumah oriental. Masih di pekarangan kita disambut adanya kolam di pekarangannya dan ini adalah satu-satunya rumah oriental di pecinan Paraan yang memiliki kolam di depan rumah utama. Rumah besar ini oleh banyak kalangan disebut sebagai rumah bergaya oriental yang paling kuat, yang paling orisinil di Paraan. Rumah besar ini diperkirakan dibangun pada tahun 1890. Dari awal dimiliki oleh Cheong Un Jiang yang lahir pada 20 Desember 1839 di desa Guatpian, wilayah Hokian atau Fujian di Tiongkok. Ketika itu pada tahun 1856 hingga 1860 terjadilah Perang Candu di Tiongkok, maka Cheong Un Jiang bersama beberapa sanak saudaranya merantau keluar dari Tiongkok dan yang dituju adalah Tah Jawa. Dan akhirnya dalam perjalanannya sampai di Paraan. Seperti perantau lainnya, maka ia meninggalkan istri dan juga anak-anaknya di kampung alamanya. Ketika sudah hidup mapan di Paraan, maka ia pun menikah dengan Chia Siok Shin dan menurunkan beberapa putra dan putri. Hanya perlu saya sebutkan bahwa salah satu putrinya, yaitu Cheong Bungkus Niu, kemudian dijodohkan dengan Bak Ton An, yaitu yang memiliki rumah Tang Si atau omah Tang Si, sang juragan tembakau di Paraan juga. Dalam perkembangan berikutnya, salah satu putra yang ditinggalkan di Tiongkok, yaitu Cheong Hok Hai, menyusul ke Jawa dan kemudian berkumpul di Paraan. Cheong Un Cheong meninggal pada 16 April 1901 dan kemudian jenazahnya dibawa pulang diantar beberapa menantu, salah satunya adalah Bak Ton An. Rumah besar ini diperkirakan pada masa lalunya sangat sibuk dengan berbagai kegiatan bisnis yang ada di dalamnya. Berbagai kegiatan bisnis dilakukan dan salah satunya diduga adalah perdagangan candu. Warga Paraan pun mengenal rumah Marga Cheong ini sebagai rumah candu. Pada masa lalu ketika emas ajayanya, maka keluarga ini memiliki perangkat gamelan lengkap dengan wayangnya. Pada perayaan Imlek, maka digelarlah pagelaran wayang kulit yang menghibur masyarakat Paraan. Namun di kemudian hari perangkat gamelan itu dijual, tetapi anak wayang tetap disimpan. Yang kita saksikan ini adalah bagian dari rumah utama dengan perabotan yang masih orisinil sekalipun juga sudah banyak jenis perabot-perabotnya lain yang sudah dijual. Yang mungkin dianggap tidak praktis atau mungkin juga karena beratnya perawatan rumah tua. Di atas almari, di dalam kamar ada foto Cheong Un Jiang dan istrinya dan ada jam tua menunjukkan bahwa ini adalah merupakan kenangan pada waktu reuni keluarga pada tahun 2017. Seperti yang saya katakan tadi bahwa rumah Marga Cheong ini masih dihuni, sehingga jika memasukinya perlu melakukan reservasi dan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak sehingga tidak mengganggu banguni. Betapa besar rumah ini, maka pada masa lalu disebutkan diperlukan lima asisten rumah tangga yang tugasnya untuk membersihkan dan merawat peralatan yang ada. Di belakang bangunan utama ini masih ada dua bangunan besar lain namun dipungsikan sebagai gudang dan hingga kini masih dirawat oleh keluarga pemilik. Sekarang dihuni oleh keluarga Hartono Tresno Hadi atau Bu Yud dari Cheong Hoxiu. Dan seperti yang ada kita saksikan dalam rekaman saya ini, banyak perabot-perabot rumah tangga yang disimpan di dalam almari yang semuanya merupakan barang orisinil dari Tiongkok. Dan rumah ini memang bagaikan museum, hanya saja penaktanya memang belum semaksimal mungkin karena masih dhuni oleh keluarga. Sepanjang rekaman ini bisa disaksikan ornamen maupun bahan bangunan yang semuanya masih menunjukkan kekasan bangunan gaya oriental. Dan sekali lagi, inilah rumah Marga Cheong yang dianggap oleh berbagai kalangan arsitektur sebagai rumah dengan ciri Tionghoa yang paling kuat di kota Paraan. Rumah ini memang sangat tua karena dibangun pada tahun 1890 tetapi ketika memasukinya saya merasa nyaman, sejuk karena atap-atapnya juga tinggi dan bisa membayangkan kejayaan Marga Cheong pada masa lalu. Di mana rumah ini sangat memiliki kesibukan tinggi dengan aneka usaha yang ada dan keluarga besar yang ada di dalamnya. Lasebnya rumah Cheong buah, maka di bagian depan ada altar untuk menghormat kepada leluhur, yaitu kepada Cheong Un Jiang. Dan ini adalah satu bagian bangunan di belakang, yaitu kamar mandi dengan kondisi masih orisinil dan pada bagian dindingnya ada tulisan 1903, berarti masa pembangunannya. Kemudian di sudut bangunan lain ada bekas dapur dengan kondisi dapur tungku, maka pada masa sekarang pun terlihat ada tabung gas yang digunakan. Jadi ditempatkan pada posisi dapur pada masa lalu, kemudian gasnya dialirkan ke dapur yang digunakan pada masa sekarang. Dan ini adalah pintu menghadap ke bagian belakang, yang di bagian belakangnya di depan bangunan ini adalah bangunan gudang. Ini adalah rumah Marga Cheong yang ada di Jalan Bambu Runcing, Kota Paraan. Beruntung saya bisa mengunjunginya. Dan jangan lupa saksikan video saya lainnya yang mengupas banyak sejarah di berbagai tempat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.